...menuju ke Glenn Joshua di Gedung MK Jakarta untuk mengikuti apa saja yang terjadi di sana. Glenn, bagaimana suasana terkini di Gedung MK untuk menerima kedatangan tim pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno? Suasana terkini dari Gedung Mahkamah Konstitusi memang kami pantau sejak sore hari tadi sudah dipenuhi oleh baik itu aparat dan juga awak media yang hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian nebarat ini masih menunggu kedatangan rombongan dari Badan Pembangunan Nasional Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Sementara untuk aktivitas di dalam kami memantau memang sudah tidak ada aktivitas yang berarti sejak selepas sholat maghrib tadi dikarenakan sebetulnya pendaftaran untuk sengketa pemilihan legislatif sudah ditutup pada siang hari tadi. Namun rencananya nanti Prabowo Subianto ataupun tim dari hukum Prabowo Subianto akan tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi pada pukul 21 waktu Indonesia bagian barat dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa tim tersebut akan dipimpin oleh mantan wakil ketua KPK yaitu Bambang Wijayanto. Dan sementara itu memang pihak dari BPN Prabowo Sandi sendiri sejak pagi tadi sudah melakukan rapat internal di Ketua Negara untuk bisa menyiapkan dokumen-dokumen dalam pemasukan pemohonan sengketa Pilpres tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi. Dimana salah satu poin yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah nanti tim kuasa hukum akan dipimpin oleh Bambang Wijayanto lalu juga akan diisi delapan nama yang diantaranya adalah Denny Indrayana yang menjadi mantan menteri dari hukum dan HAM lalu juga ada nama Rik Rik Rizkian dan juga Irman Putra Sidin. Dan tadi sempat juga dilakukan konferensi pers yang dimana Cawapres Sandiaga Uno menjelaskan bahwa tujuan dari penyerahan ataupun pemohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi ini adalah untuk diajukan karena pemilu berjalan belum berjalan dengan jujur dan juga adil dan ini adalah suara rakyat yang harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara tadi juga kami sempat berbincang dengan jurubicara Mahkamah Konstitusi yaitu Fajar Laksono yang mengatakan bahwa sebetulnya pihak dari MK ini sudah siap dan juga masih menunggu kehadiran dari rombongan BPN Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Dan tadi kami sempat menanyakan dengan kemungkinan ataupun bagaimana peluang dari 16,9 juta selisih suara yang akan digugat oleh Prabowo Sandi dimana Fajar Laksono tadi menjelaskan bahwa memang harus ada pembuktian yang sangat konkret dan juga harus ada bukti-bukti yang sangat kuat yang harus dipaparkan oleh tim kuasa hukum Prabowo Sandi dalam membuktikan kecurangan di pemiliu 2019. Sehingga tadi Fajar Laksono juga mengatakan bahwa pihak MK ini akan menunggu bukti apa saja dan juga argumen apa saja yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo Sandi di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan sementara itu sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman juga menegaskan bahwa MK ini akan bekerja secara independen dan juga akan memutus berdasarkan bukti-bukti dan juga fakta persidangan yang akan dilihat pada persidangan. Pihak dari MK juga sudah menegaskan bahwa tidak akan terpengaruh dengan adanya tekanan masa dari Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Poppy. Baik Glenn, lalu bagaimana dengan situasi pengamanan di sekitar gedung MK malam ini? Ada sekitar 800 sampai dengan 1000 TNI Polri yang juga sudah disiagakan sejak siang hari tadi. Dimana jika di samping kanan saya ini ada sejumlah atau beratusan prajurit TNI wanita yang juga sudah disiagakan untuk bisa mengamankan area depan dari Mahkamah Konstitusi. Dan jika ingin ke dalam memang kami juga melihat sejumlah aparata ini sudah dilengkapi senjata larus panjang untuk bisa menjaga pintu masuk dari Mahkamah Konstitusi. Dan ketika kita ingin masuk ke dalam atau area dari pendaftaran, kita juga harus mendaftar dan juga harus melewati metal detector yang menjadi bagian dari pengamanan tim internal dari Mahkamah Konstitusi. Dan memang rangkaian, maksud kami pengamanan dari Mahkamah Konstitusi ini akan terus diupayakan dikarenakan rangkaian dari persidangan ini masih akan sangat panjang. Dikarenakan jika pendaftaran akan ditutup pada hari ini, namun untuk sidang pertama sendiri baru akan dimulai pada tanggal 11 Juni 2019 yang akan mengagendakan pencatatan permohonan dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi. Lalu nanti pada tanggal 14 Juni baru akan dimulai sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dan empat hari kemudian baru akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan. Sedangkan untuk putusan sendiri di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilpres tahun 2019 baru akan dibacakan pada tanggal 24 Juni 2019. Poppy.